Makanya dalam beberapa kesempatan di kelas, saya selalu ngomong Itu ada videonya, ada videonya di Youtube segala Anda setel, Anda ngantuk gak mau pasang di tidur Bisa jadi ketika Anda tidur, justru itu udah masuk, nangu ditaruh Pengembangan instrumen non-stans Nah tadi udah sedikit saya sigur, sedikit saya sigur Bahwa dia harus diawali dari teori Teori kemudian menuju konstruksi, definisi konsepual dan definisi operasional Dalam definisi operasional dan definisi konsepual ini ada dimensi Kita tentukan dulu, kepuasan, kepuasan mau pakai kuisioner atau mau pakai skala Kecerdasan emosional mau pakai kuisioner atau mau pakai skala Beda instrumen, beda jenis, beda pengukuran, beda cara penulisannya Butirnya pun beda Nah misalnya, saya membiarkan orang lain terjatuh Positif negatif? Negatif Negatif Kalau saya jawab sangat setuju, skornya berapa? 1 Kalau saya jawab sangat tidak setuju 5 Maka harus jelas identifikasi ciri-ciri kutubnya Kecerdasan emosional rendah atau tinggi misalnya Atau motivasi rendah, motivasi tinggi Saya merasa lelah Untuk belajar Sangat setuju 1 Motivasi rendah kan? Sangat tidak setuju 5 Kalau di dalamnya gak pun lagi Nah itu boleh, dimix Ada yang positif Misalnya yang ini Saya langsung Langsung Membantu misalnya Kawan Yang kesulitan Ini butir 5 Ini butir ke 6 Nah tinggal dibalik Yang ini butir negatif Yang ini butir positif Maka di dalam isi-isi Biasanya Ini dimensi 1 Dimensi ya Ini dimensi 2 Gitu ya Ini indikator A Indikator B Indikator C Indikator A Indikator B Nah disini dipecah lagi Mana butir positif Mana butir negatif Ini butir positif Ini butir negatif Ini pecah lagi Butir positif Butir negatif Pecah lagi Butir positif Butir negatif Pecah lagi Butir positif Butir negatif Umumnya memang Butir positif itu Lebih besar Daripada Butir negatif Butir positifnya 3 Butir negatifnya 1 Misalnya Ini nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Sini nomor 4 Sini nomor 5, nomor 6, nomor 7 Sini nomor 8, nomor 9 Nomor 10, nomor 11, nomor 12 Nomor 13 Di beberapa tempat ada yang harus seimbang Tapi saya tidak harus Tidak mengharuskan adanya butir negatif Kenapa? Terkadang butir negatif itu untuk membuat konfirmasi Butirnya sama, nadanya sama Cuma berbeda dibalik bentuknya Bentukan kalimat yang dibalik Jadi boleh campur? Boleh Untuk S1 sebaiknya apa? Sebaiknya positif saja semua Karena khawatir nanti salah Salah counting, salah input data Oke, next kita lanjut Menulis butir Nah tadi kita bahas Jadi bahas dulu baru keluar Menulis butir Validasi konsep Sama dengan tes Harus ada validasi konsep Dari siapa? Dari ahli Industrap maupun konten Jadi dari ahli juga harus ada Perbaikan instrumen pasca panel Setelah di Previsi atau setelah di validasi oleh ahli Dia harus ada Previsian Kemudian reproduksi terbatas Artinya Untuk uji Coba Produksi validasi empirik Sebar kepada responden Dapat balikannya Dapat inputnya Dapat datanya Kemudian di Di apa? Di input dulu datanya Di input data Habis itu baru di analisis Betul Di analisis Kalau datanya continuum semacam ini Menggunakan apa? Validasinya Continuum Validasinya Biasanya menggunakan Produk Oman Kalau reliability Tasnya Alpha Koefisien alpha Krompa Krompa Kalau datanya diskret Atau data 01 Validasinya menggunakan Korelasi koin Koin Biserial Atau data biserial Atau korelasi Biserial saja Reliabilitasnya Reliabilitasnya Menggunakan KR 20 Atau KR 2 Ini di statistik Ketemu KR 20 KR 21 Ini kalau Jumlahnya benar Yang ini Kalau kan Tadi kan yang Angkat dan prisioner itu Tidak bisa Dibisik Tidak di diskret Angkat dan prisioner Tidak di diskret Dia kategorisasi Kategorisasi Pengkategorian Laki-laki Perempuan Tidak bisa kan Mana yang lebih tinggi Tidak bisa dong Namuk Ntar Peminis Dia kategori Jadi untuk perempuan Misalnya Sikapnya begini Untuk laki-laki Sikapnya begini Maka biasanya Dia akan Namanya Variable Yang namanya Variable attribute Variable Pengelompokan Attribute Aja Pengelompokan Oke ya Kita masuk ke contoh Menyusun Construct Dan Disi-disi Grupmen Contest Kita bahas Tentang emosi Kecerdasan Emojional Ini variabelnya Variabel kecerdasan Emojional Konsep dasarnya Konsep emo Emosi Emosi adalah Mendorong terjadinya Perlaku yang diterginannya Atau Pemicunya Berasal dari luar Dari luar Sorry Pemicunya Berasal dari luar Emosi Berfungsi Sebagai sumber energi Kalau gak ada emosi Gak ada energi Gak ada sedih Gak ada bahagia Datar Aja Clare Because Life is never Clare Loh kok jadi Incan Nah itu ya Emosi Jadi Autentisitasnya Itu paling kuat Autentisitas Dan semangat Dan semangat Dan dalam Jadi Dia dalam Palung Mariana Bisa terukur Dalamnya Tapi Dalamnya hati Siapa yang tau Nah Karena di dalamnya Hati manusia itu Ada Ya tadi Salah satunya Emosi Yang dapat memberikan Sumber kebijakan Intuitif kepada manusia Maka kalau orang Dibilangnya Wah ini Random nih orangnya Orangnya random Karena memang Emosi itu Sifatnya intuitif Ada orang yang Tersinggung Dengan Satu hal Tapi Orang lain Dengan hal yang sama Justru Biasa aja Gitu Gue menurut kirawan Gue lemen Yang mencetuskan Mencetuskan Kecerdasan emosional Kalau dalam Bahasa Indonesia Bukunya Watak putih Strip merah kotak Orang biasa Menyebut dengan EQ Padahal Sederanya EQ Emotional Intelligent Bukan Emotional Quotient Karena Quotient itu Perbandingan Sedangkan Di dalam Kecerdasan Emosional Itu Tidak ada Perbandingan Di Intelligent Quotient Ya ada Perbandingan Dibandingkan Dengan Usia Skor yang Didapat Bandingkan Dengan Usia Boleh Menyatakan Bahwa Emosi Sebagai Suatu Perasaan Dan Pikiran Pikiran Khasnya Suatu Keadaan Biologis Dan Psikologis Serta Serangkaian Kecenderungan Untuk Bertindak Perasaan Pikiran Pikiran Khasnya Suatu Keadaan Biologis Dan Psikologis Jadi Ada Biologis Ada Psikologis Juga Lain Lagi Dengan Robbins Stephen Robbins Dia Orang Mendefinisikan Emosi Sebagai Perasaan Kuat Yang Memiliki Elemen Psikologis Dan Kognitif Yang Memengaruhi Berlaku Manusia Hampir Mirip Dengan Golemen Yang Dilihat Psikologis Tapi Dia Kaitkannya Dengan Kognitif Berikutnya Dari Itu Semua Diturunkan Lagi Menjadi Kecerdasan Emosional Kemampuan Mengenali Perasaan Diri Orang Lain Memotivasi Diri Dan Kemampuan Mengendalikannya Mengelola Mengelola Emosi Baik Pada Diri Sendiri Maupun Dalam Hubungannya Kepada Orang Orang Lain Nah Biasanya Orang Orang Seperti Ini Yang Kemampuan Dalam Pengendalian Yang Semacam Bagus Cukup Menyenangkan Ya Menyenangkan Lain 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 Yang Jaga Sikap Lain 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 Bagaimana Dia Formalnya Bersikap Tapi Akan Berbeda Jika Anda Dengan Kawan Dengan Kawan Baru Kelihatan Kecerdasan Emosional Atau Dengan Kolega Akan Kelihatan Next Ini Sapiro Lawrence J. Sapiro Mengatakan Bahwa Emosional Intelligent Itu Menerahkan Kualitas Kualitas Emosional Yang Tampaknya Penting Bagi Keberhasilan Tampak Penting Kenapa Karena Dia Menjalin Hubungan Sedangkan Manusia Tidak Bisa Hidup Sendiri Dia Menjalin Hubungan Kualitas Keterampilan Ini Antara Lain Cangkup Kepati Kepati Tadi Mengenali Emosi Orang Lain Apa Bedanya Sama Kan Jadi Antara Sapiro Kemudian Goleman Ada Kemiripan Bisa Enggak Epati Ini Jadi Dimensi Bisa Ada Kemiripan Kita Contohnya Dua Ahli Aja Dulu Kemudian Mengungkapkan Dan Memahami Perasaan Di Goleman Ada Enggak Tadi Mengenali Perasaan Diri Dan Orang Lain Disini Mengungkapkan Dan Memahami Perasaan Mengendalikan Amarah Kemampuan Menyesuaikan Diri Disukai Kemampuan Bercakap Masalah Antara pribadi Keterlukan Kesetiaan Kawanan Disini Dia bilang Motivasi Diri Kemampuan Mengelola Emosi Dikelola Diri Sendiri Dan Dalam Hubungan Dengan Orang Lain Hampir Mirip Nah Permasalahannya Kita harus Membuat Atau Menurunkan Itu Menjadi Sebuah Definisi Sendiri Dan Kemudian Ada Dimensinya Dan Dimensi Itu Jadi Indikator Gartner Gartner Ini Pertama Kali Dia Yang Mencetuskan Kecerdasan Jemuk Multiple Inter Jemuk Kecerdasan Emosional Kemampuan Untuk Memahami Orang lain Apa yang Memotivasi Serta Cara Bekerja Dan Cara Bekerja Sama Dengan Mereka Mirip Ya Mirip Senada Ya Nah Kalau Senada Begitu Kita Turunkan Jadi Definisi Konsep Tua Kecerdasan Emosional Adalah Keseimbangan Ini 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 Konsepnya Saya Konsep Saya Ini Anda Boleh Berbeda Boleh Bangan Boleh Bangan Justru Wajib Bagi Anda Mempunyai Pendapat Sendiri Baik Itu Mendukung Maupun Bertentangan Kalau Mendukung Ada Apa Dasarnya Bertentangan Apa Dasarnya Oke Keseimbangan Keseimbangan Kekuatan Emosi Dan Pikiran Rasional Dalam Mengelola Emosi Dengan Dimensi Sudah Muncul Dimensinya Kesadaran Diri Pengaturan Emosi Dalam Diri Menggerakkan Emosi Ke arah Yang positif Empati Dan Keterampilan Keterampilan Sosial Dalam Membina Hubungan Dengan Orang Lain Jadi Saya hanya Mau Menekahkan Bahwa Ternyata Kekerasan Emosional Itu Keseimbangan Kekuatan Emosi Dan Pikiran Rasional Karena Tadi Apa Ada Kognitif Ada Kognitif Kata Robin Ada Pengendalian Kenapa Biologis Kalau Anda Menyoroti Biologis Boleh Boleh Tapi Anda Harus Ambil Sintesis Sintesis Dari Beberapa Ahli Kalau Saya Dimensinya Berapa Dimensinya Apa Sadaran Diri Yang Kedua Pengacuran Emosi Diri 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 Kedalam Kemudian Menggerakkan Emosi Karena Positif Yang Keempat Empati Yang Kelima Keterampilan Sosial Lima dimensi Ini Akan Turun Nanti Jadi Indikator Tapi Kita Lihat Arahnya Pertama Dari Dalam Menuju Keluar Tidak 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 Menggerakkan Emosi Ke arah Positif Artinya Walaupun Ada Sesuatu Negatif Kita Mengelola Emosi Diri Menuju Ke arah Yang Lebih Positif Sehingga Kita Bisa Berempati Oh Dia Mungkin Ngomong Gak Enak Ini Karena Ada Sesuatu Yang Dia Gak Suka Tidak Tidak Nah Dibinis Operasionalnya Adalah Operasional Itu Dia Tergantung Kepada Siapa Respondennya Karena Ini Waktu itu Saya Respondennya Adalah Guru Maka Tindakan Dan Berlaku Seseorang Dalam Menjaga Keseimbangan Emosi Dan Pikiran Rasional Dalam Menolah Emosi Dan Kesadaran Sama Dengan Lain Tapi Kalau Panjang Nih Panjang Ada Kata Kata Disini Tindakan Dan Berlaku Seorang Guru Sekolah Menengah Pertama Jadi Sudah Masuk Subjeknya Subjek Pengelitian Siapa Kemudian Dari Masing-masing Satu Ini Membangkah Kesadaran Diri Ada Memahaman Diri Ada Pengetahuan Tentang Perasaan Sebenarnya Pada Suatu Kejadian Kesadaran Diri Itu Sebenarnya Pemahaman Pertama Pemahaman Paham Dan Dia Tahu Tentang Perasaan Yang Sebenarnya Pertama Tahu Kondisinya Tapi Kondisinya Tahu Itu Kan Dia Tahu Karena Dia Di Dalam Diri Maka Saya Lebih Cenderung Kepada Pemahaman Pemahaman Diri Dan Tahu Tahu Tentang Apa Yang Terjadi Bukan Tahu Tentang Dirinya Tahu Apa Yang Terjadi Karena Nanti Dia Akan Masuk Kepada Pematuran Emosi Diri Ketika Dia Tahu Apa Yang Terjadi Berarti Dia Harus Menangani Ini Setelah Disangani Dia Harus Ngambil Keputusan Setuju Atau Enggak Tidak Setuju Dengan Emosi Negatif Kalau Dia Tidak Setuju Dia Harus Balik Kecara Konstruktif Dia Harus Bangun Gimana Yang Seharusnya Baru Dia Tahu Seharusnya Dia Lakukan Karena Yang Posisi Positif Tetap Pada Tujuan Setelah Tetap Pada Tujuan Kita Harus Pasti Ada Serangan Dari Luar Mengatasi Setelah Ada Serangan Dari Luar Kita Harus Tahu Mungkin Tadi Mungkin Dia Sedang Gak Enak Mungkin Dia Sedang Terluka Mungkin Dia Sedang Kecewa Memahami Dan Sesini Terhadap Perasaan Orang Lain Dan Kemudian Dapat Merasakan Oh Kalau Begitu Boleh Jadi Boleh Jadi Kalau Kita Ada Di Posisi Dia Melakukan Hal Yang Dapat Merasakan Apa Yang Dirasakan Orang Lain Boleh Jadi Nah Dalam Ini Pilih Lagi Sudah Tahu Situasinya Barulah Kita Interaksi Oke Bro Santai Gue Tahu Emang Ini Menyakitkan Ditinggal Lagi Sayang Sayang Menyakitkan Tapi Kita Juga Tidak Boleh Kutus Asa Dari Rahmat Tuhan Ustaz Kita Tidak Boleh Kecewa Kita Tidak Boleh Mengumpul Kita Harus Cari Solusi Menuntun Emosi Tidak 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 Orang Jelas Gak Penjelasan Kecerdasan Emosional Binatang Apa Ya Oke Nanti Ini balik lagi Ke rentang Parameter Pengukuran Yang tadi Rentangnya Lihat Dari Dalam Menuju Keluar Menuju Nah Sosial Ya Jadi keluar Kan dari dalam Dulu Dari dalam Kesadaran diri Kemudian dari dalam Kita tahu Diatur Setelah diatur Gue mau kemana nih Ke kanan Ape ke kiri Gede kan Oh oke deh Gue ke kanan Kondisinya seperti apa Oh begini Itu udah mulai keluar tuh Empati ini udah mulai keluar nih Baru Membina Menjalin Bekerja sama Kita bicara butir Nah Disini kita lihat Ada butir positif Ada butir Negatif Ada simbol Memang Bentukannya Antara positif Dan negatif Ini maksudnya seperti itu Memahami diri Pemahami diri Nah ini Kisi-kisi Bentukan kisi-kisi Itu semacam ini Beda dengan kisi-kisi tes Kalau kisi-kisi tes Sampai indikator Dia harus jelas Apakah ada C1 C2 C3 C4 C5 C6 Gede kan Nah kita Lihat deh Butir Saya merasa Pengetahuan dalam Melaksanakan pembelajaran yang baik Masih harus ditingkatkan Butir positif Apa negatif Positif Kira-kira Anda jawab apa Setuju Ada yang galau Saya merasa Pengetahuan dalam Pelaksanaan pembelajaran Yang baik Pembelajaran yang baik Masih harus ditingkatkan Kayaknya enggak deh Kayaknya hari ini Saya terbaik Ini dimensinya Kira-kira dimensi apa Dimensinya kesadaran diri Indikatarnya Kemahaman Kemahaman diri Anda paham Anda harus apa Kedua Saya merasa bahwa Kegiatan pembelajaran yang baik Sulit untuk dilakukan Positif Negatif Negatif Kira-kira Anda mau Jawab apa Ketiga Saya merasa memiliki Kedala Dalam menyiapkan media Pembelajaran Negatif lagi Kira-kira Anda punya Kendala enggak sih Punya Berarti setuju Setuju Ya kan Enggak terasa Anda jawab negatif kan Anda jawab negatif Dan Anda setuju Dengan negatif itu Berarti skornya dua dong Kalau setuju kan Lagi-lagi Balik lagi Ke definisi skala tadi Walaupun Anda tahu Begitu Tapi Anda enggak tahu Arahnya kemana Maksudnya Maksudnya Saya mau lihat Trendnya Antara kecerdasan emosional Dan kinerja nanti Atau achievement Kalau Anda itu hasil belajar Dengan achievement Arahnya kita hanya pengen tahu Seberapa jauh Kita memahami diri Kalau misalnya Dipupas per didikator Seberapa jauh Ini orang memahami dirinya Barang siapa yang mengenal dirinya Maka dia akan mengenal Tuhan Saya merasa Tidak mampu menyiapkan alat evaluasi Yang bervariasi Ini kan guru nih Guru banget Nomor 12 13 14 Saya takut untuk mengingatkan Apalah sekolah Yang melancar peraturan Beneran takut Setuju Pak Dalam hal-hal tertentu Nah ini udah mulai Yang agak kompliknya titi Pertanyaannya Dalam hal tertentu Saya dapat menerjemahkan kesulitan-kesulitan siswa Walaupun tidak lewat kata-kata Melainkan lewat tatapannya Ini kira-kira dimensi apa nih? Empati Empati Jadi ngeliat gini gitu kan Aduh ini pada aduk Ya Kesan Kayaknya udah lelak 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 adupin hidup maksudnya Pengen-pengen segera lulus Tapi belum Waktunya gitu ya Selamat Selamat Tapi udah tak letak di kampus Tapi udah ngebet pengen di Selamat Dalam hal tertentu Dalam hal tertentu Saya dapat mengerti Apa yang diinginkan siswa Lelak kira-kiriknya Jadi lewat kira-kirik Kemarin ada syarat-syarat Yusun butir ya Ceng Ada gak sebab-akibat? Ini segini panjang gak? Bukan sebab-akibat loh Jadi saya melihat sesuatu Oh Saya bisa rasakan Saya melihat sesuatu Saya bisa rasakan Gak sebab-akibat Dalam hal tertentu Saya mengerti apa yang diperlukan siswa Dari bahasa tubuhnya Oh Keluar aja gak apa-apa Kata yang lain Ngantuk Ngantuk ya Nah kalau ngantuk mending tidur Jangan cuci muka Karena gak ada obatnya Obatnya itu tidur Makanya saya gak pernah Membangunkan siswa maupun mahasiswa Di dalam kelas yang tidur Yang tertidur Gak pernah Pusing malah gak ada Lebih baik dia tidur Kenapa? Alam bawah sadarnya Tetap hidup Kuping ini kan gak pernah berhenti Gak pernah tidur dia Dia tidur Dia tetap denger Justru malah bisa jadi Boleh jadi Dia lebih Mengerti dan lebih fokus Ketika dia tidur Dengerin saya Hati-hati Justru kalau dia ngantuk Dia fokus kepada Nahan ngantuknya Ngantuk Tidur Tapi tidurnya jangan Tidur celentang Kalau tidur celentang Itu gak inget apa-apa Tidur sambil duduk Kalau tidurnya celentang Di belakang Aduh Nikmat bener kayaknya Ikutan lah gitu kan Itu Jadi siswa yang tertidur di kelas Boleh jadi alam bawah sadarnya Kupingnya tetap mendengar Justru masuk langsung ke dalam Memori Jangka panjang Kan Memori itu begini Bentuknya Nah ini Unlimited Sini unlimited Disinilah yang Limited edition Disini yang limited Ini jangka pendek Ini jangka menengah Ini jangka panjang Melalui alam bawah sadar Dia langsung Jalan tol Bebas kembetan Langsung ditanem Langsung ditaro Gak pakai melalui proses Kepala lagi Mikir lagi Gak Jadi ayolah kita Sama-sama tidur Makanya dalam beberapa kesempatan di kelas Saya selalu ngomong Itu ada videonya Ada videonya di Youtube Segala Ada setel Anda ngantuk lawa Pas sambil tidur Bisa jadi ketika Anda tidur Justru itu udah masuk Langsung ditaro Next ya Dalam tertutu saya dapat membaca keluluhan Oke Gaya Keluluhan Dan sebagainya Sampai disini ada yang mau ditanyakan Mengenai menyusul bupir nontes Yang sedemikian Ripet gak? Riuh ya? Karena pada dasarnya Dia begini modelnya Kalau ada mau Sedikit Kita Ini menyusul ke rangka teoretik Nah Ini Variable Maximum variable Definisi konseptual Teori pendukung Perangka teoretik Ketakai data variable Hipotesis Ya Tadi kita bahas kan Dalam konseptual Ini yang saya mau sampaikan Nah ini Menyusul definisi konseptual Dapat terlihat kan Lalu matrik Atau begini Konsep 1 A1 A2 A3 A4 A5 Terus Ya kan Kemudian Anda simpulkan ABC ABC A2 A3 BCD 234 Jadi sintesisnya A1 A2 ABC 234 A2 BCD Anda prefer Ngambil ABC Oke ABC nya Tapi Anda prefer Di sini 234 Ya sudah Berarti ABC 234 1 23 234 Anda pilih 234 Anda pilih ABC 123 Juga gak masalah Makanya tadi saya bilang Anda boleh berbeda dengan saya Sangat boleh Dan harus berbeda Saya pilih Saya pilih Misalnya ABC 234 Anda pilih ABC 123 Gak apa-apa juga Anda pilih Enggak pak Saya BCD 123 Gak apa-apa BCD 234 Silahkan Enggak Saya maunya BC 23 Gak apa-apa Yang ada bersamaannya saja Misalnya Anda pilih Enggak pak Saya maunya yang ini BC 23 Oke Sama salah Di sini CD 14 Gabungin Berarti BC D 1 2 3 4 Boleh Ini Kata-katanya Ini dimensinya Di sini ABC 24 Akhirnya Ujung-ujungnya apa Misalnya saya mau pilih ACD 1 Eh sorry 2 234 lah Saya gak tahu Aja 234 Bisa Coba ini ACD 234 BCD 123 Enggak ada masalah juga Sama-sama saja Boleh kan Ada yang salah Enggak ada Karena apa Dasarnya kuat Ada dasar Kalau saya buat simbolisasi Biasanya apa ini Konek suka Langsung paham Iya Coba kalau misalnya tadi Teorinya si Girwan Teorinya si Goleman Teorinya si Safiro Teorinya Gartner Uyang anda Padahal Teori-teori itu tadi Bisa dibuat semacam ini Di kode Di kode namanya Garis bawahi Garis bawahi Garis bawahi Garis bawahi Oh ini Intinya ini Ini Intinya ini Pemahaman diri Kesadaran diri Wah sama nih Udah lah Jadi aja Ntar gini-gini Pilih Dimensinya mana Pemahaman apa kesadaran Kesadaran Kenapa Di dalam kesadaran Itu ada pemahaman Berarti pemahaman Jadi indikator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh